maksudnya analisis mbak iya butuh konsentrasi dan butuh waktu juga karena dia kan kalau kita merencanakan strategi kan tidak sehari langsung bisa kita kan harus meneliti dulu apa yang kurang, terus apa yang harus diperbaiki untuk kedepannya karena strategi itu kan yang nanti akan kita lakukan untuk jangka-jangka jangka pendek maupun jangka panjang seperti itu iya analisis nanti kan kalau kita melakukan perencanaan atau penelitian kan juga dilakukan analisis, maka itu dia masuk teknologi non-routine seperti itu nah yang terakhir teknologi engineering di buku dijelaskan bahwa jenis teknologi engineering cukup rumit karena variasi tugasnya tinggi namun dia ditangani oleh para ahli yang mempunyai teknik yang sudah bagus jadi kemudahannya tinggi dia tugasnya tugasnya macam-macam tugasnya bervariasi tapi sudah mempunyai hukum-hukum sudah ada aturannya dan dilakukan oleh pala ahli jadi mudah saja bagi mereka wong mereka sudah sudah biasa mereka sudah melakukan mereka sudah tahu sudah paham dengan aturan itu gitu contohnya akuntan ya sudah ada aturannya sudah ada patokannya rumus ya seperti itulah akuntan itu kan melakukan keuangan masalah keuangan misalnya nulis ini nulis ini dan mendokumentasikan semuanya gitu nah itu variasi tugasnya macam-macam tapi karena dia sudah mempunyai dasar dia sudah mempunyai patokan dia sudah mempunyai rumus tersendiri maka pekerjaan itu akan mudah bagi dia seperti itu teman-teman oke lanjut lanjut nah kemudian teknologi dan rancangan bagian-bagian organisasi dilihat berdasarkan rutin atau tidaknya teknologi organisasi maka ada organisasi mekanik dan organisasi organik organisasi mekanik kalau rutin itu kita sebut organisasinya mekanik kalau tidak rutin organik peraturan-peraturan yang ketat dijalankan secara sentralisasi yang tinggi digunakan oleh teknologi yang rutin jadi kalau sentralisasi tinggi terus apa namanya peraturannya ketat itu dia rutin termasuk dalam teknologi yang rutin dan kita sebut dengan mekanik seperti manufaktur manufaktur itu kan peraturan-peraturannya ketat banyak peraturannya karena dia kan memproduksi biasanya kan kalau memproduksi ada aturan bagaimana cara memproduksinya semua itu tertulis gitu aturannya nah itu kita sebut mekanik sebaliknya kalau dia tidak lebih fleksibel dan tidak rutin maka kita sebut organisasi itu organik seperti itu kemudian kualifikasi karyawan kalau rutin karyawannya berpengalaman rendah kalau tidak rutin dia pengalaman tinggi seperti yang saya jelaskan tadi kalau kerja di pabrik misalnya kan yang kerjakan mesinnya nanti si karyawan kan hanya mengoperasikan saja misalnya ngeklik apa ngeklik apa gitu maka tidak membutuhkan pekerja atau karyawan yang pengalamannya tinggi dengan pengalaman yang biasa-biasa saja itu sudah operator itu sudah bisa sudah bisa menjalankan tugasnya untuk mengoperasikan organisasi atau mengoperasikan mesin-mesin itu kalau tidak rutin pengalamannya harus tinggi para profesional dibutuhkan untuk hal-hal yang tidak rutin seperti itu struktur formal kalau dia teknologinya rutin organisasinya itu standarisasi terus tugasnya sederhana dan ada formalisasi juga kalau tidak rutin itu tidak standar dan tugasnya kompleks seperti itu tidak standar misalnya yang tadi apa organisasi yang berukuran kecil tadi teknologi kraft nah itu kan tugasnya tidak standar mereka mereka membuat produk misalnya itu sesuai dengan keinginan konsumen sesuai dengan pesan khusus kemudian untuk rentang kendali ada yang masih ingat apa sih rentang kendali itu kenapa yuk rentang kendali yuk buka-buka lagi semacam itu ya semacam itu tentang kendali itu kemampuan mandor untuk memimpin banyaknya banyaknya karyawan yang bisa dipimpin oleh mandor itu rentang kendali semacam itu nanti ada saya lupa juga alaman berapa tapi sudah kita bahas minggu lalu insyaallah kalau tidak salah oke nanti bisa dilihat lihat lagi jadi jadi ada di situ sebenarnya juga sudah kita bahas sebelumnya ketua kelas harusnya memang iya kan sebenarnya kalau misalnya guru gitu ya bisa juga guru itu kan efektifnya Pak RT Pak RT kemana ini ngomong-ngomong kan guru misalnya dalam sebuah kelas itu yang baik satu kelas itu misalnya 20 orang nah 20 orang ini satu guru kan berarti satu guru 20 orang murid itu rentang kendali yang bagus yang optimum yang wajar gitu nah kalau ketua kelas ya kurang lebih seperti guru itu guru tersebut jadi satu kelas itu rentang kendalinya segitu untuk dia oke nanti Pak RT lihat youtube aja ya kabarin sama teman-teman oke rentang kendali untuk pekerja operasional rentang kendalinya tinggi sedangkan pekerja profesional rentang kendalinya rendah seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya orang yang profesional itu tidak mau diatur misalnya orangnya itu tidak mau sesuai tidak mau banyak aturan yang mengikat dia sukanya saya saya sudah profesional jadi saya maunya kerja sesuai dengan profesionalitas saya gitu gak mau diatur lah intinya jadi membutuhkan orang-orang profesional itu tidak tidak mau tidak suka atasan bukan tidak suka atasan pemimpin mereka itu karena mereka tidak mau tidak suka atau mereka itu fleksibel maka mandurnya itu rentang kendalinya rendah ya betul seperti itu Mbak Sulastri kalau pekerja operasional orangnya kan banyak operasional banyak mandurnya satu jadi tentang kendalinya tinggi satu mandor banyak karyawan kalau yang profesional satu mandor selamat menikmati